guys assalamualaikum apa kabar kalian semua sehat selalu ya guys ya jumpa lagi dengan saya Raden Budyata di video kali ini kita akan mencoba sebuah tools sebuah aplikasi yang bernama Ipev Ipev ini untuk bandwidth tester ya untuk bandwidth tool menurut saya lebih akurat ya jadi punya akurasi yang cukup tinggi agar kita bisa tahu seberapa seberapa kemampuan dari perangkat kita nah kebetulan kita akan menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain di jaringan lokal yang sama ya satu segmen nah saya disini menggunakan switch hub bukan switch bukan switch hub ya switch manageable nah kebetulan kan aku ada switch manageable TLSG ini guys TP-Link TLSG108PE ini ada POE nya guys ya ada port POE nya dan ada 8 port kebetulan di tampilan di TP-Link nya ini kan dia switch manageable jadi kita bisa manggil web adminnya ya untuk lihat port statistiknya nah itu kerennya di yang manageable itu kayak gini guys ya dan dia DHCP ya dia sudah DHCP ini saya tunjukin ya terus untuk sistemnya kita lihat disini IP settingnya jadi kita bisa style manual kalau style default itu kita dapat yang manual yang IP1 apa ya pokoknya gitulah apa 1010 ya nah ini kita enable DHCP nya DHCP setting kita enable maka habis gitu di apply jangan lupa di save config guys ya oke lanjut ya sekarang untuk menjalankan ipof itu ya untuk menjalankan ipof itu kita download aplikasinya dulu ya aplikasinya berupa ini guys ya eh dos ya kita jalankan kita jalankan di dos di komen prom dan kita cari aja ipof us internetnya belum saya sambung oke kita masuk ke download ipof binaris nah setelah itu teman-teman cari disini download ipof for Windows kita pakai yang Windows aja nah kebanyakan juga teman-teman pakai Windows ya kalau sudah pakai Ubuntu Linux itu teman-teman sudah pasti familiar dengan namanya ipof ini oke kita langsung saja klik nah disini saya pilih yang 64 bit pilih yang ipof dibawahnya nih 313 download dia berupa zip file ya Nah ini saya sudah download nah maka file-nya kecil banget tuh guys ya file-nya kecil banget ini 1,3 ya 1,3 MB oke oke nah setelah itu biar gampang saya biasanya ini saya pindah saya taruh di C langsung aja ya taruh di C sini terus di ekstrak di sini ya kayak gitu nah di ekstrak lalu di foldernya di rename ya jadi ipof gitu ya Nah jadi ipof dan di ekstrak jadinya ipofnya ada di sini sudah nah ini ya jadi ipofnya sudah ada di sini dan dua file aja isinya guys ya jadi ini irian banget ya Nah selanjutnya bagaimana cara menjalankannya kita masuk ke ini saya tutup dulu ya kita masuk ke cmd oke di cmd ini kita karena ada di C ya ipofnya folder ipofnya nah ini saya gini ya di klik di bar adresnya nih adres bar di copy udah gitu jalankan CD spasi ctrl V enter kita sudah ada di folder ipof di C ya nah oke di sini ada banyak perintah yang bisa kalian explore ya nanti ya tapi yang perlu kita buat di sini adalah ini adalah komputer server teman-temannya komputer server nanti ada komputer lagi klien yang harus di install juga yang sama dengan di sini jadi kita sama-sama download ipof juga di komputer klien kita nanti ya sama aja file-nya cuman perintahnya yang beda Oke perintahnya itu kayak gini kita akan menjalankan servernya dulu ngindupin servernya maka kita kasih perintah ini ipof min S karena di sini ada di sebelah sini ini S min S itu server run in server model nah ini guys ya run in server model oke kita jalankan enter ipof 3 aduh lupa lagi 3 action nah sudah jalan nih guys ya sesimpel itu server listening on port 5201 nah bagi teman-teman di Windows misalkan Windows 11 atau Windows 10 yang masih tertutup oleh firewall yang ini terblokir ya silahkan dimatikan dulu firewallnya oke sekarang kita akan coba juga install di di kliennya kebetulan aku sudah install ini ya Oke ini aku sudah install di di komputer klien dan ini tinggal menjalankan aja sama foldernya penempatannya sama dengan yang tadi saya praktekkan tadi ya sekarang kita jalankan ipof di klien itu caranya kayak gini jadi eh di sini ada satu parameter parameter dimana ini min C ya jadi ipof 3 spasi min C spasi IP addressnya guys ya IP addressnya server yang kita tuju ini yang yang tadi ya oke kita langsung enter aja maka di sini keduanya akan bergerak guys ya si komputer klien dan server sama-sama akan memberikan informasi kita enter server oke perhatikan itu ya nah ini bandwidth yang di dihasilkan ya terus transfer datanya segitu Oke gitu aja guys ya untuk percobaan kita kali ini menggunakan ipof ya penggunanya seperti itu gampang banget guys ya jadi kita bisa tahu maksimum bandwidth yang bisa kita dapat terus dia per detiknya itu bisa transfer berapa MB nah itu bisa kelihatan itu ya guys ya nih seperti di sini silahkan di coba guys ya di follow lagi ipof ini banyak punya banyak kemampuan ya keren banget ini oke gitu ya guys ya selamat mencoba silahkan di cek itu jaringan di tempat kalian ya mana yang kurang bagus ganti perangkatnya ya kan analisanya nanti ke situ baik teman-teman sampai ketemu di video berikutnya terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa bersyukur hari ini mohon maaf jika ada salah salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax